assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabarnya bapak ibu dimana saja bapak ibu berada semoga bapak ibu semua selalu dalam keadaan sehat walafiat nah bapak ibu berjumpa kembali pada channel youtube desdi hidayat dan di video kali ini untuk informasi yang akan saya sampaikan yaitu tentang 4 perbedaan P3K paru waktu dan penuh waktu nah mungkin bagi bapak ibu semua juga masih banyak yang belum mengetahui apa perbedaan dari P3K paru waktu dan juga penuh waktu nah bagaimana informasi lengkapnya bapak ibu bapak ibu dapat menyimak video ini hingga selesai namun sebelum kita ke informasi lengkapnya ada baiknya bapak ibu terlebih dahulu klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar bapak ibu tidak ketinggalan info-info berikutnya dan jika nantinya dirasa informasi ini bermanfaat bapak ibu dapat men-share agar tersampaikan kepada yang membutuhkan baik bapak ibu mari kita ke informasi lengkapnya nah bapak ibu sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk menghapus skema tenaga honorer nah sebagai gantinya bapak ibu hadir status baru bernama P3K nah P3K ini bapak ibu terbagi menjadi dua jenis yaitu P3K penuh waktu dan juga P3K paru waktu selanjutnya bapak ibu dari kedua jenis ini nah untuk P3K dengan status paru waktu adalah yang masih tergolong baru dan belum banyak dikenal publik nah bapak ibu dalam video ini kita akan membahas secara mendalam tentang P3K paru waktu mulai dari definisi kemudian tujuan hingga perbedaan dengan P3K penuh waktu nah kita akan mengetahui terlebih dahulu apa itu P3K paru waktu P3K dengan status paru waktu adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang memiliki jam kerja lebih sedikit dibandingkan dengan PNS dan P3K penuh waktu sesuai dengan ketentuan dalam keputusan menpan RB nomor 347 tahun 2024 P3K paru waktu hanya diwajibkan untuk bekerja selama 4 jam setiap hari hal ini berbeda dengan P3K penuh waktu yang memiliki jam kerja 8 jam per hari nah istilah P3K paru waktu pertama kali muncul dalam daftar inventarisasi masalah atau DIM RUU ASN 2023 menurut publikasi pusat analisis keparlemenan badan keahlian setjen DPR RI tahun 2023 P3K dengan status paru waktu juga diatur oleh peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan yang menyatakan bahwa pekerja paru waktu adalah mereka yang bekerja kurang dari 7 jam sehari atau di bawah 35 jam dalam seminggu nah Bapak Ibu dengan status ini P3K paru waktu tetap dapat memiliki nomor induk pegawai karena termasuk dalam ASN kemudian Bapak Ibu apa sih tujuan diadakannya P3K paru waktu nah kehadiran P3K dengan status paru waktu bertujuan untuk mengatasi dampak dari penghapusan tenaga honorer di instansi pemerintah sesuai dengan undang-undang ASN tahun 2023 ASN terdiri dari dua jenis yaitu PNS dan P3K namun Bapak Ibu dengan adanya penghapusan tenaga honorer P3K paru waktu diharapkan menjadi solusi yang efektif untuk mengakomodasi tenaga honorer yang terdampak sehingga tidak terjadi pemutusan hubungan kerja secara massal selanjutnya berdasarkan data dari Kemenpan RB per 2023 terdapat sekitar 2,3 juta tenaga honorer di Indonesia hanya sebagian dari mereka yang berpeluang untuk menjadi P3K penuh waktu sementara sisanya Bapak Ibu dapat dipertimbangkan untuk menjadi P3K paru waktu selanjutnya untuk siapa sih sebetulnya P3K paru waktu itu nah Bapak Ibu P3K dengan status paru waktu ditujukan bagi pelamar yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K tetapi tidak berhasil mendapatkan posisi yang sesuai dalam keputusan Menpan RB nomor 347 tahun 2024 pelamar yang tidak berhasil memenuhi syarat untuk formasi P3K penuh waktu akan dipertimbangkan untuk diangkat sebagai P3K paru waktu rekrutmen P3K untuk tahun 2024 akan membuka sebanyak 1.031.554 lowongan dengan prioritas untuk nah kira-kira untuk siapa Bapak Ibu? nah prioritas yang pertama yaitu ex tenaga honorer kategori 2 kemudian tenaga honorer yang terdaftar dalam database tenaga non-ASN selanjutnya pegawai honorer yang aktif bekerja di instansi pemerintah minimal dalam 2 tahun terakhir selanjutnya Bapak Ibu bagi P3K guru ada kriteria khusus yang diatur dalam keputusan Menpan RB nomor 348 tahun 2024 termasuk pelamar prioritas yang sudah memenuhi ambang batas nilai nah Bapak Ibu yang tak kalah pentingnya berapa gaji P3K paru waktu tahun 2024 nah meskipun besaran gaji P3K paru waktu belum dibahas lebih lanjut oleh DPR dan pemerintah namun dapat diperkirakan Bapak Ibu gajinya akan lebih kecil dibandingkan dengan P3K penuh waktu hal ini disebabkan oleh penyesuaian waktu kerja kemudian tugas, bidang, dan juga wewenang nah sebagai gambaran Bapak Ibu gaji P3K penuh waktu sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 83 tahun 2022 dengan kisaran gaji mulai dari 2 juta rupiah hingga 5.610.000 rupiah per bulan namanya paru waktu itu kan dia tidak wajib berada di kantor seharian sama dengan PNS atau P3K penuh waktu nah untuk gajinya tentu disesuaikan dengan tugas, bidang, dan wewenang yang diembankan kepada yang bersangkutan gak mungkinlah gajinya sama orang cuma kerja 2 jam dengan orang yang kerja 8 jam kan enggak kata Gus Pardi seperti yang dikutip dari detik pada Jumat 14 Juli 2023 lalu nah kemudian Bapak Ibu apa saja perbedaan P3K paru waktu dan penuh waktu terdapat beberapa perbedaan signifikan antara P3K penuh waktu dan paru waktu antara lain sebagai berikut yang pertama yaitu jam kerja nah untuk P3K paru waktu dia akan bekerja selama 4 jam per hari kemudian untuk P3K penuh waktu bekerja selama 8 jam per hari kemudian yang kedua masalah gaji Bapak Ibu nah untuk gaji P3K paru waktu akan menerima gaji yang lebih rendah karena jam kerja yang lebih sedikit kemudian untuk P3K penuh waktu menerima gaji lebih besar dengan jam kerja penuh selanjutnya untuk mekanisme seleksi untuk P3K paru waktu yaitu tidak lolos seleksi P3K penuh waktu tetapi dapat diangkat berdasarkan pertimbangan lain kemudian untuk P3K penuh waktu harus lolos seleksi untuk diangkat sebagai pegawai selanjutnya mekanisme rekrutmen nah pada P3K paru waktu diangkat melalui skema pengusulan jika tidak memenuhi kualifikasi untuk posisi yang tersedia kemudian untuk P3K penuh waktu direkrut melalui proses seleksi resmi dan dinyatakan lolos nah Bapak Ibu demikian tadi informasi terkait 4 perbedaan antara P3K penuh waktu dan juga P3K paru waktu semoga informasi ini dapat menambah wawasan Bapak Ibu semua juga bermanfaat jangan lupa Bapak Ibu untuk share video ini agar tersampaikan kepada yang membutuhkan berikan like pada video ini, klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan info-info berikutnya baik terima kasih Bapak Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati